selamat menikmati 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 di depannya kalau ngomong di depannya di depannya, di depannya di depannya di depannya wakwa tiba Umar hatta hamma ayyukan marasin Umar, hampir dikebas batang air umar kan menghidup umarnya lu, macam-macam kemahkan ini saya berkata ya amirul mu'minin temannya murah ya amirul mu'minin inna Allah ta'ala Allah berkiman kepada Rasulullah khudil afwa wa'mur bil arfi wa'alid anil jahid apa kurang eh apa kata Allah khudil afwa, maafis wa'mur bil arfi, perintahkan dengan kebaikan wa'alid anil jahid berpaling lah kamu dari orang-orang bodoh ya amirul mu'min wa'alid anil jahid ini teman saya termasuk orang-orang yang bodoh yang gak tahu siapa anda bagaimana anda dia gak tahu maafin ya Allah perintahnya mati orang-orang temannya tuh nyesel juga temannya tuh goyang heee kalau orang-orang suwek lu besok aja coba untung dia tuh Sina Umar di apa Qur'an Sina Umar suka nah nah ini Sina Umar di hebat preman sih preman tapi kalau udah dengar Qur'an Wallahi ma jawazaha Umar hina tarah demi Allah Sina Umar tidak marah lagi ketika dibatikan ayat wa'alid anil jahid wa'alid anil wafakan inda kitabillah orang yang paling paling setuju dengan Al-Quran selama masih ada ayatnya Allah perintahkan Sina Umar maafin jangan jangan diurusin oh iya ini keberkulangan yang ngomong Sina Umar wafakan dia maksudnya yang waktu Nabi meninggalkan dia bawa bawa yang bilang Nabi mati gua bunuh gua bunuh Nabi pakai mati Sina Umar baca ayat Muhammad itu cuma seorang Rasul-Rusul Nabi ada mati Nabi Rahim mati apakah kamu Muhammad meninggal dunia inqalabtum kalian kembali kepada kekameran kalian ini Nabi Nabi Adab Nabi bin Allah Nabi Idris meninggal Nabi Rahim meninggal Nabi 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 Liyum meninggal maka Muhammad meninggal wajar bagaimana Nabi itu lemas tu Sina Umar seakan-akan baru itu ayat saya dengar dia nah Sina Umar itu sama ayat marah-marah membunuh Nabi kata sahabat ngapain bunuh murah-marah membunuh Muhammad enggak no adilu no Fatimah dimasukkan Islam masa sih iya balik bokabin hujar ya Fatimah lagi baca Quran kabhaya insod lemes terus masuk ke Islam gimana ngapainan sama Quran kita ngapainan nggak paham gitu boleh-boleh mau ngapain selama ada ayatnya semikna waqam Allah bilang gitu ya selesai lu mau bagaimana kata Allah gimana lu carain sebaik lu mau bagaimana kata Allah kata Allah sedekat kata Allah tahadir gua tahadir kata Allah ngaji kata Allah perang gua siap berangkat kata in hipapan masih kolah enteng berat gua jalan aja gua mau kata sama kata Allah di nomor ini yang kayak gini subhanallah nah tidak ada ya nggak gitu ada di depan 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 biasa tenang sabar ini akan kata 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 di depan dan kata di depan di depan di depan Terima kasih. Terima kasih. Sebuah hadis dinyatakan palsu, memang kita tidak boleh menyebarluaskan. Orang yang menyebarluaskan, dia paham itu palsu, dia menyebarluaskan, sama saja menyebarluaskan hadis palsu. Saya dikasih mutu sama Ustaz Pugaili. Ada juga hadis-hadis lalu yang selama ini, kita sudah sering dengar, khususnya masalah kuasa. Dilarang, bukan dilarang, disarankan mengkhiamat Syedipudin. Jangan menyali bahan ceramah, bahan hukum dikitab dulu itu nasib. So, kitab itu banyak khasnya. Ini sarankan iman. Ya, besar. Jadi kalau memang itu benar, ya harus kita bilang kata-kata mudi Allah. Karena itu anna zawfatu minal iman, bukan hadis. Hadis iman, akta huruf satu iman. Bukan anna zawfatu minal iman, tapi akta huruf satu iman. Kebersihan, bagian iman. Asqah huruf bersuci. Satu. Bagian dari iman. Lalu, bahasanya ini periwayatannya bukan periwayatan maknawi. Anna zawfatu minal iman. Katakanannya bukan begitu. Atwa huruf satu iman. Jadi kalau memang kita yakin itu benar, Lebih pasti makanya harus satu iman. Karena dia bilang kalau hadis. Betul kan itu maksudnya. Tapi kalau sekelas ustazidaya, itu sih percaya. Kalau ustazidaya, sampai saja kita percaya. Ustazidaya, tentu somat, itu tidak percaya. Mereka-mereka ada itu. Keilmuannya. Nah, ustazidaya itu hadis juga. Ilmu hadis. Kalau itu betul. Ya sementara ini kita tahu. Jangan dulu diajarkan lagi. Bahwa itu hadis. Bahwa kalau. Dengar lagi tuh. Waktu saya kuliah tuh. Ada. raculuntyadri balayadri ankhul abyadri . Ada dan tidak pierasa. Ada orang yang berilmu, tapi dia yang berilmu dia sedar Benimla. Lalu dia mengajarinya adalah baru. Ada orang yang berilmu tapi tidak berilmu diorang lain. R B M L I D I I I I T I T I I R T I I I D I I I Tidak saran bahwa dia tidak berlain, ini yang harus Rajulun yadri wa yadri anna u yadri Rajulun yadri wa la yadri anna u yadri Rajulun la yadri wa yadri anna u la yadri Terakhir wa rajulun la yadri wa la yadri anna u la yadri Hal yang lantuh lagi, setelahnya kita buka Itu ungkapan nam'al-dazari Banyak yang mengharapun Tapi kalau yang ini, tidak ada Langkah mengajik itu, kalau subuh saya banyak Suhaibuh hari, hadis itu Timah musuh, Suhaibuh hari, muslim, hamud, daud, kirmisi Itu hadis itu, ada tujukan itu lah, sekitar hadis Saya bukan bilang ya itu Nanti dikonfirmasi ke orang Kita percaya Hal ini Yuk Sudah ya Bukan saya di telpon Yang telpon kan cinta aja Adiknya ibu saya Jadi kalau dari pihak suaminya nih Oh siapa? Kalau nyaro itu Bukan nanti ya Itu masih sudara sama suami cinta aja Jadi yang telpon adiknya ibu saya Saya bilang, emang apa cincin-cincin yang melepon? Emang juga cincin ibu saya Biar lo bisa hapus Biar lo bisa hapus Ini benar Ada nyamak Ada yang benar Ada yang kandung Al-Qa'lah di manzatul'um Cincin perempuan itu posisi sama kayak emak Samihina wa atahna Al-Radihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton